Intro Kapolres Batubara KBP Iwan Lubis meresmikan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Lalu Lintas Tangguh yang terletak di pos Lalu Lintas Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Diharapkan dengan berdirinya posko PPKM Lalu Lintas Tangguh ini dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 Terutama di wilayah hukum Batubara Kegiatan peresmian posko PPKM Lalu Lintas Tangguh ini juga dirangkai dengan penyantunan uang penalik kasih kepada puluhan anak yatim Serta para warga yang kurang mampu Kapolres Batubara KBP Iwan Lubis mengatakan sangat mengapresiasi pendirian posko PPKM Lalu Lintas Tangguh Terutama dalam memasuki bulan suci Ramadhan Di mana posko PPKM diharapkan dapat mengatasi adanya kerumunan warga Melakukan peresmian ya Peresmian posko PPKM Lalu Lintas Tangguh di pos Lalu Lintas Tangguh ini Ini dikandung maksud untuk mengurangi pembatasan masyarakat dalam hal COVID-19 Di sini ada tempat isolasi mungkin di seputar sini ada kejadian misalnya Misalnya ada yang terkena COVID-19 bisa pertama dibantu di sini di tempat isolasi Kemudian diujuk ke rumah sakit Kemudian kalau ada kerumunan-kerumunan masyarakat Di sini, di seputar sini, di dua desa ini Sewu Jakar dan kemudian Sewu Jakar Bisa nanti dari Satgas PPKM Mikro ini Yang akan melakukan kontrol dan penindakan Maupun tukuran kepada yang membuat kerumunan Dari Batu Barat, Sumatera Utara Soleh PLK, melaporkan Terima kasih telah menonton!